Pemirsa, kelapa tart yang berbahan dasar kelapa mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, sebagai penghasil kelapa terbesar, di Sulawesi Utara ada sebuah toko sentra oleh-oleh kelapa tart yang selalu laris di buruh pembeli. Kelapa tart, jamilan manis khas Manado, Sulawesi Utara yang berbentuk seperti puding ini mungkin sudah tidak asing. Jamilan berbahan dasar kelapa ini sering menjadi buruan para wisatawan untuk oleh-oleh. Soal rasa tentu memanjakan lidah setiap orang yang mencicipinya. Pembuatan kelapa tart membutuhkan waktu selama satu jam. Pertama-tama rebus susu putih bersama gula pasir dalam api kecil. Selanjutnya tambahkan adonan terigu dan mentega lalu aduk hingga mengental. Kemudian masukkan telur dan mentega. Setelah direbus sekitar setengah jam, masukkan kelapa muda. Setelah matang dan dingin, tuangkan adonan ke wadah aluminium foil. Tambahkan topping yang diinginkan dan panggang selama 15 menit. Kelapa tart pun siap untuk dimakan dan lebih nikmat bila dimakan dalam kondisi dingin. Kelapa tart kami yang kami sediakan di kristi kelapa tart sekarang ada 10 macam varian. Original, ada yang pakai rum, ada yang tidak pakai rum. Kemudian coklat, heju, ada stroberi, blueberry, ada matcha, cappuccino, nutella, dan durian. Apa ini dan bu? Ada beli banyak buat oleh-oleh. Dari daerah mana ibu? Dari Namasa, Sulawesi, Barat. Enak banget. Rasa apa ibu? Ini rasa cappuccino. Cappuccino? Emang langganan di sini? Langganan sekali. Rasa kelapanya seperti apa? Kelapanya memang lembut. Mantap, lembut. Untuk bisa mencicipi kelapa tart ini, Anda bisa mengunjungi toko oleh-oleh Christine Kelapartart yang terkenal dengan kelapa tart yang paling enak se-Sulawesi Utara, Tikala, Kota Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Francine Derungo, I News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!